Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin di kota Palembang, Sumatera Selatan, merupakan masjid terbesar dan tertua, sebagai bukti sejarah penyebaran Islam di bumi Sriwijaya itu. Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin atau Masjid Agung Palembang yang dibangun pada 1738 oleh Sultan Mahmud Badarudin I adalah bagian dari peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam, kata Hakem Asyad Yulhamid, pengurus masjid tersebut, Jumat malam. Konsep bangunan masjid memadukan keunikan arsitektur Eropa dan Tiongkok serta kebudayaan Melayu, terdiri atas dua bangunan utama, di mana bangunan pertama masjid berbentuk persegi 4 berukuran 30 meter x 60 meter dengan luas 1080 meter persegi, serta atapnya berbentuk limas melengkung dan lancip. Sedangkan pada bangunan kedua dapat dilihat dari rupa jendela yang besar dan tinggi, pilar-pilar berukuran besar pada saat memasuki masjid memberi kesan kokoh penampilan khas Eropa. Menurut dia, Kesultanan Palembang Darussalam berperan penting dalam penyebarkan Islam hingga pelosok negeri. Bahkan Islam menjadi agama negara dan terus berkembang menjadi pusat kajian agama Islam melahirkan para ulama besar dalam menyebarkan siar Islam di masyarakat. Ia menjelaskan, bangunan yang pertama kali adalah bangunan di depan menjadi masjid pertama dibangun oleh Sultan Mahmud Badaruddin I dan dahulu semua berbentuk kayu, sementara sisi kanan kirinya telah mengalami renovasi untuk pengembangan. Pada tahun 2003 dan 2009 masjid agung ini ditetapkan sebagai masjid nasional menjadi salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah, karena memiliki peran penting sejarah besarnya siar Islam di bumi Sriwijaya, katanya. Terima kasih.